Saya lihat ternyata Cina itu Islamnya unik juga, punya khasais, kehasan ala Cina. Saat sholat jumat dilancu, begitu saya dengar adannya, heran saya. Adannya itu lagunya, lagu mandarin. Ini kalau di Indonesia, kata saya, ini pasti sudah dibilang sesat. Dibilang Islam Nusantara ini pasti. Islam Nusantara sesat dan lain sebagainya. Kata saya, kurang piknik. Waktu tiga atau empat tahun lalu saya haji, saat menunggu lempar jumrah di Jamara. Saya menginap, di samping saya ada orang menggunakan gamis seperti orang maruhu. Sebagai orang timur, saya menenggur beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tanya, Maghribi anta, bapak orang Marokoh? La, dia bilang. Al-Jazairi? La. Tunisi? La. Ana Saudi. Saya orang Saudi. Lakin walidi wa ajdad kana min Uzbek. Tapi bapak saya, rakyat saya dari Uzbekistan. Dia bilang begini, ini yang membuat saya gembira. Saya bicara di Amsterdam, di Frey University tentang Islam Nusantara. International Conference on Islam Nusantara. Di Amsterdam, 200 lebih akademisi se-Eropa kumpul. Mereka bertanya, apa itu Islam Nusantara? Oh, saya katakan, Islam Nusantara itu ya, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bangsa NU. Kenapa kau pakai kata-kata yang NU? Sebab banyak orang mengaku aswajah, tapi beda dengan NU. Mengaku aswajah, tapi beda. Saudara kita wahabi, itu ngakunya aswajah. Tapi ziarah kubur haram, tawassul haram, maulid nabi haram, rajaban isramirat haram, haul haram, NU tidak. Wayang haram, NU tidak. Apa yang membedakan? Salah satunya, karena NU itu ulamanya sejak zaman sehnawawi. Itu ulamanya punya kemampuan untuk mengkontekstualisasikan nilai-nilai yang ada dalam Nas Quran Hadis disesuaikan dengan realitas budaya dan adat masyarakat. NU itu tidak kaku. Oh, di kampung ada tradisi orang meninggal selametan, 3 hari, 7 hari, 40 hari. 100 hari, 1000 hari. Nah, dilihat apa isinya? Oh, isinya doa. Kata ulama, yang penting untuk makanannya, jangan menggunakan hartanya anak yatim. Untuk makanan kuenya ini, kalau mau bikin tahlilan, yang penting jangan pakai hartanya anak yatim. Tidak masalah, ada orang suka budaya, budaya itu indah. Karena memang yang namanya budaya itu merupakan satu khasais yang Allah ciptakan yang merupakan sunnatullah. Orang Lombok ini tak bisa disuruh sama persis sama orang Jawa. Orang Jawa disuruh sama persis sama orang Sunda, tak bisa. Orang Sunda tak bisa sama dengan orang Sumbar, Sumatera Barat. Begitu juga orang Indonesia tak bisa sama dengan orang Cina, India, dan lain sebagainya. Di Indonesia, sholawat saja. Itu kalau di Sunda, lagunya Sunda. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Ini ujang, aset, ini begitu. Nanti kalau Bapak ke Sumatera Barat, sholawat itu jadi lagunya lagu ayam delapih. Ya Nabi salam ala yasin habibillah. Ya Rasul salam ala yasin habibillah. Ya Habib salam ala yasin habibillah. Salawatullah ala yasin habibillah. Masya Allah. Nanti kalau Anda ke Cina, itu yang namanya salawat jadi lagu jetli. Belum saya pernah ke Cina, saya punya teman alumni Pakistan. Saya tak pernah kuliah di luar negeri, tidak. Saya ini asli produk Nusantara. Saya ngaji dengan guru saya Kisahal Mahfud. Saya tak pernah belajar di luar negeri. Ma darastu fi syarqil awsat. Bal darastu fi jawil mustah. Saya belajar di Jawa Tengah. Tapi saya yakin produk asli pesantren NU itu tidak kalah yang dari Timur Tengah. Saya melihat banyak orang belajar dari Timur Tengah itu 10 tahun. Kalau tidak dipakai ilmunya ya tak jadi orang alim. Yang di Mekah 10 tahun, di Mesir 10 tahun begitu pulang. Bukan mengajar, bukan travel umrah. Tak bisa jadi orang alim dia. Tapi kalau dia mengajar jadi orang alim. Dia bisa menulis kitab. Saya menulis kitab. Walaupun saya tak pernah belajar di luar negeri. Kitab saya yang pertama saya beri nama. Al-Fatwa wa ma la yambahi lil mutafakihi jahlu. Ya bahat. Wa yatanawal anittatbikatil usuliyah fil fatawal Indonesia. Ini kayaknya manggut-manggut. Manggut-manggut paham apa bingung pak? Sampai mana tadi pak? Cina ya? Oke. Teman saya di Cina. Saya lihat ternyata Cina itu Islamnya unik juga. Punya khasais, kehasan ala Cina. Saya dibawa oleh teman saya ini orang Cina ini. Dia Muslim asli dari suku Hui. Muslim di Cina sekitar 70 juta. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu pergi haji. Suka melihat itu sorban. Dijual oleh orang Arab made in Cina. Gitu ya. Kemudian kerudung made in Cina. Kemudian tasbih made in Cina. Begitu keluar dari masjid. Ditawarinya oleh mereka. Haji haji khom sereal khom sereal. Haja haja khom sereal. Dilihatnya 5 rial. Mau nawar 2 rial. Dia bingung bahasa Arabnya 2 rial. Dia ingat sholat subuh. Wan wan. Rok atai ini. Tangannya begini. Rok atai ini. Rok atai ini. Untung yang dagang paham. Kata yang dagang. Salata rakaat fardalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Salata rakaat fardalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Jadi ini bahasa Arabnya saya sebut bahasa Arab salah faham. Yang ngomong salah. Yang dengar faham. Begitu dibilang. Salata rakaat fardalillahi ta'ala. Allahu Akbar. Yang beli bilang. Mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Nah ini produk ini yang bikin saudara muslim kita di Cina. Saya sudah datang ke pabrik. Saat sholat jumat dilancu. Yang sholat jumat sekitar seratus ribu orang. Banyak sekali. Di islamic centernya. Saya tanya kepada teman saya itu. Namanya Doktor Abu Bakar. Kan takriban ya'ani adadul muslim fi hadal masjid. Berapa ini kira-kira jumlah yang sholat. Dia bilang. Miatu alf. Seratus ribu. Masa Allah. Begitu saya dengar adanya. Heran saya. Adanya itu lagunya. Lagu mandarin. Ini kalau di Indonesia kata saya. Ini pasti sudah dibilang sesat. Dibilang islam nusantara ini pasti. Jadi kalau udah islam nusantara itu. Yang diserang pasti Pak Kakanwil. Menterinya. Kan begitu kan. Yang sekarang antara adan ini dan gomongan anjing itu. Selalu dipelintir-pelintir. Tahu saya ikut-ikut orang itu. Orang-orang begitu selalu mencari kesalahan orang. Isinya penuh dendam. Orang hidup itu kalau isinya penuh dendam. Susah. Makanya tadi. Lebih mudah mengobati orang kena covid. Daripada kalah pilpres. Lah iya mestinya kalau sudah selesai-selesai. Kalau sudah selesai pilkada. Pilgub. Pilbub. Kumpul. Kita ini sama-sama Indonesianya. Sama-sama umat Islamnya. Betul. Betul. Beliau Pak Gubernur datang saja kesini. Tak peduli apa-apa artinya. Datang-datang. Muslim saudara kita. Itu begitu. Tak perlu kita mengajari permusuhan. Lah saat saya dicidah saya dengar adannya. Alhamdulillah. 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 Hayya'alalfala. Alhamdulillah. ini saya masih ingat keadaan Cina saat saya dengar saya mau ketawa takut kualat di masjid saya tahan kata saya ini orang Cina kalau baca solawat pasti lagunya lagu Jet Li Ya Nabi salam alaih ya Rasul salam alaih belum 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 lah kalau NU melihat begini nggak heran karena dalam NU al-Ibrah biljauhar labil madhar berislam itu yang penting isinya bukan casingnya ini penting lah bagi ulama NU yang mengajarkan ilmu ilmu itu dilihat isinya isinya apa solawat kiai lagunya lagu Sunda itu cuman lagu apa yang dibaca Al-Quran lagunya lagu Jawa tak perlu dibilang sesat ini Menteri Agama dulu Lukman Hakim mengundang Khori baca Quran lagu Jawa kaget orang Indonesia Islam Nusantara sesat dan lain sebagainya kata saya kurang piknik kalau dia sering piknik dia tahu orang Sudan baca Qurannya misalnya mirip lagu Dangdut orang India kalau baca salawat lagunya kucu-kucu hota he ya Rasulallah salamun alaih ya Rasulallah niwad daroji atfathayyaji ratal alami ya uhailal judi wal loko jadi India semua eh nah kalau ditanya pakai ini sesat tidak isinya salawat itu cuman lagu lagu bebas Pak makanya waktu tiga atau empat tahun lalu saya haji saat menunggu lempar jumrah di jamarat saya menginap di samping saya ada orang menggunakan gamis seperti orang maruku karena gamisnya pakai tudung jalabah atau jalabia sebagai orang timur saya menenggur beliau salamu alaikum walaikum salam saya tanya maghribi antar bapak orang maruku lah dia bilang al jazairi lah tunisi lah dia meledek saya oh ayo sebut-sebut ana Saudi saya orang Saudi lakin walidi wa ajdad kana min Uzbek tapi bapak saya rakyat saya dari Uzbekistan Alhamdulillah wakadzurtu Uzbek saya sudah berangkat ke Uzbek saya ziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand dan saya ziarah ke makam Syekh Bahaguddin Al-Naksyabandi Mursyid Pariqah Naqsyabandiyah di Bukhara jadi jangan salah Imam Bukhari makamnya di Samarkand Imam Baha Udin Al-Naksyabandi di Bukhara lalu beliau langsung menegur saya karena saya pakai sarung ini dia langsung bilang Andunisi Indonesia ya Aywa Andunisi Jakarta Aywa Jakarta Asimatil Bilal ibu kota ah ana ruah Jakarta walau merah saya sudah pernah ke Jakarta sekali ana ruah puncak saya sudah ke puncak tahu puncak juga ini Pak Gumpul terkenal puncak itu ya untung dia tak bilang ana ruah lombok untung dia nggak bilang lombok belum harus dibawa ke lombok dia bilang begini ini yang membuat saya gembira saya walaupun hanya sekali ke Indonesia tapi kata dia Masya Allah dua khul lukir hai 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 Terima kasih telah menonton!